Bagi sama gue Fadol sekalian di Zero Knowledge Podcast Yang sekarang gak podcast-podcast banget Kayak di dua episode sebelumnya Karena kita bikin Tier list lagi sebelum Kemarin gue udah bikin Konten plannya Karena kita udah hitungannya berapa minggu lagi ya 11 minggu atau 10 minggu lagi ya Ke regular season Ya sekitaran 11 minggu lagi Nah jadi biar Gak berasa Nungguin Regular season, ya wapun sebenernya mulainya Bulan Agustus ya, tapi kan Agustus itu pre-season Tapi gak apa, pre-season itu harus tetep ditonton Karena kan lu, apalagi nanti lu yang main fantasy Wah nih Betul sekali Pemain bagus Tapi gak banyak diberitain Diam-diam Dan kebanyakan pre-season juga Untuk rookie showcase juga kan Nah ya walaupun sekarang Ya walaupun sekarang gamenya dikurangin jadi 3 Tapi ya rookie yang Yang kemungkinan bisa dikat Atau chance kecil masuk Final Squad Harus mainnya maksimal banget di pre-season Nah Makanya kita bikin tier list-tier list Minggu depan Minggu depan kita bakal mulai sih Bikin tier list per posisi yang bakal Penuh kontroversi Dan Minggu depan ada yang Beda Tungguin aja Karena kemarin kita Ya tungguin aja minggu depan Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Nah bareng sama Nuha dan Oka lagi Nah Jadi 2 minggu kemarin kita udah bikin tier list logo team Sama jersey home Sekarang kita bikin tier list Rookie 2021 First round aja Nah Ini tiernya ada 5 Yang paling atas Yang kemungkinan besar bisa menang Award Rookie of the Year Offense atau defense ya kan Ini kan gabungan offense defense ya Dan nih kalo misalnya nih Nih Gua ada ini ya Ada pertamanya Kalo misalnya nih tiba-tiba nih Rookie keren banget ya Keren banget Toto dapet offensive player of the year Atau defensive player Nah defensive player of the year Dah ini ya Aaron Donald dah Kibatnya ada satu langkah ya Ada satu kaki itu Iya Gerebang Dipo ya Nah Tapi Ya tapi kan anything can happen ya Ya Kalo misalnya nih ya Rookie ini bisa Bisa nyampe Offensive player of the year Atau defensive player of the year Masukin ke paling atas gak apa Di Orey atau Di Roy Nah Tier kedua bakalan bagus Tier ketiga mediocre Tier keempat overrated Tier kelima Masih naik kena trade gini Ini Rookinya udah bener-bener jelek banget Udah jarang banget main Nah ini Bakal potensinya Bakal di trade Walaupun ini Sebaiknya kita cuman nilainya Di 2021 aja Tapi ini Yang paling bawah tuh Yang ter-ter-ter Yang prediksi ter-ter-ter-ter jelek deh Nah Jadi itu Tier listnya Jadi gak pake lama Sebelum Kita mulai Jangan lupa Subscribe Klik lonceng Samping subscribe Biar gak ketinggalan Sama NFL di Indonesia Karena Gue cek ini Ayo dong Tinggal 90-an orang lagi Menuju Ayo 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 Jangan lupa Jangan lupa follow di Instagram kita NFL Fats Indonesia Nah ntar Ini Kontra ini baru pokoknya Makanya Jangan lupa subscribe Biar 2K subscriber Biar Tetap support kita Agar kita bisa Bikin NFL itu Bisa ditonton oleh Seluruh Rakyat Indonesia Karena Udah Bisa ditonton di Mula TV 65 ribu per bulan Betul Udah ada di Mula TV Maka ya Langganan Mula TV Ya Oke Jadi udah Kalau gitu Gapak lama langsung aja Kita mulai Tier list Pick pertama Ya Inilah si Ini Sunshine Ini Ini deh Gue mulai dari bawah deh Kak Kak Lu pilihnya Di tier mana nih Sunshine Si rambut Head and shoulders Gapan gue Nggak punya panjang segitu ya Sudah Terus Ini lagi Halus gitu ya Kayak Wah Terbuka helm Terlihat halus ya Terlihat halus ya Nggak tau aslinya Buka helm Terus Gitu-gituin kepala Nah Halusnya sampe ada Kembaran ceweknya kan Iya 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 Tau gue Tau gue Anjir tuh mirip banget Sumpah Sumpah itu mirip banget Nah Kak lu taruh dimana nih Trevor Lawrence Trevor Lawrence Ya Gue kan berani langsung Ambil tinggi Dia Adalah kandidat kuat Untuk Oroi Langsung taruh Paling atas Kenapa nih Kenapa langsung Oroi Karena Notor Bandnya juga Divisi AFC South Itu termasuk Yang divisi yang Lebih ringan Dibandingkan Sama divisi-divisi Lain Kedua Dia itu Pasti akan Langsung start Dari Week 1 Jadi Udah week 1 Starter Tanpa Perlu ada Kontroversi-kontroversi Lagi Tanpa basa-basi Langsung Starter ya Tanpa basa-basi Harus starter Sebenernya Dan yang ketiga Ya Offensinya dia Juga Udah mulai Ada rasa-rasa Bentuk Juga Dia udah Di-drive sama Fellow First round Lagi Nanti yang kita Bakal Kita bahas Abis ini Dan juga Beberapa Weaponnya Juga udah Mulai Kelihatan Siapa aja Yang Bisa Jadi Tumpuan Dia Dan Walaupun Menurut gue Dia gak akan Langsung bawa Jaguars Untuk ke Playoff ya Cuman Kalau untuk Improvement Si Nothing but Go up Kalau untuk Jackson Neil Jaguars Sama Trevor Lawrence ya Jadi Emang Dia emang Kandidat kuat Buat musim depan Buat jadi Oroy Oke Oroy ya Buat Trevor Lawrence Oke Next Noha Zach Wilson Gue Zach Wilson Hmm Kayaknya sih Gue bakal Taruh di Overrated ya Woo Oh Balltech Overrated Wah 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 Kenapa Operated Karena All hype Around Zed Wilson Tahun Di musim 2020 Tinggi banget Makanya Dia bisa Dipik sama Jets Karena memang Selain Memang Dia punya Faktor skill Yang oke Media pun Juga banyak Yang nge-hype Dia gitu Media-media Terutama Apalagi kan Setelah Setelah Confirm Kalau Misalnya Si Justin Fult Banyak Yang mengelirik Dia Nah Si Stocknya Si Zach Wilson Itu naik Banget Entah itu Naiknya Karena apa Tapi Gue 100% Yakin Kalau Zach Wilson Itu Naik Kenapa Bisa Stock Draftnya Naik Itu Karena Media Karena Media US Yang Tiba Ya Saya Tidak Stereotiptical Tapi Berasa Si Enggak Cuman Ya Karena Zed Wilson Dia punya Arm talent Yang bagus Yang bisa Ngelepar Jauh Apalagi kan Di Pro Day Dia Dia Kayak Udah Nunjukin Skill set Dia Cuman Untuk Sampai Nomor Dua Menurut Gue Agak Off rate Mungkin Gue Bakal Nambahin Dikit Kenapa Dia Dibilang Dapet hype Setinggi Itu sih Karena Dia kan Main di BYU BYU Notabene Bukan Powerhouse Dari College Football Iya Benar Tapi Dia Kalo gak Salah BYU Waktu itu Sempet Undefeated Sempet Undefeated Kalo gak salah Sempet Undefeated Dan Dia Dia adalah Yang main Part Dari Undefeated Tim itu Jadi Emang Secara Playstyle Juga Termasuk Yang Fleshy Lebih Fleshy Dibandingkan Lawrence Jadi Emang Media Suka Nge-hype Sesuatu Yang Fleshy Sesuatu Yang Mainnya Ada Style-stylenya Gitu Jadi Makanya Dia Dapat Banyak Perhatian Juga Apalagi Di Draftnya Sama New York Jets Yang Secara Market Lebih Gede Dibandingkan Jacksonville Kan Soalnya Oke Nah Zach Wilson Wow Overrated Oke Next Gue Trailens Trailens Ini Kalo Dia Bisa Start Duluan Misalnya Jimmy G Dapet Kibiwan Terus Toto Ancur Gitu Mainnya Terus Ganti Trailens Gue Bakal Masuk Dia Ke Tapi Buat 2021 Ya 2021 Ya Medioker Ya Emang 2021 Iya Medioker Karena Karena Trailens Nanti kalo misalnya Start gantiin Jimmy Garopolo Pasti ekspetasinya langsung Harus balikin 49ers Ke Titah Sebelum 2020 Masuk Super Bowl Lumah itu ekspetasinya Ketinggian Om Jangan Ya walaupun Sebenernya gue juga Gak mau kasih Kasih kartu Dia kan rookie Maklumin Gak 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 Gue sering nonton Di seri-seri Steam Gitu Katanya Kalo lu Kata pemain ini Kalo lu udah masuk Team Walaupun rookie Lu tetap Dia yang anggapnya Veteran Karena lu Masuk situ Harus cepet Adaptasi Harus bisa main Nah Trailens Trailens ini Dia Weaponnya Di 49ers Kalo misalnya Misalnya Starting itu Ada RB nya kan Ada sini ya Si Rahim Monster Si Lari maling Terus ada Brandon Ayuk Di Bo Samuel George Kittle George Kittle Tapi buat gue Walaupun ada George Kittle Trailens masih Medioker sih Karena Pressure dia Buat jadi The next QB Franchise nya 49ers Karena Di Bila ketiga loh Berarti kan Itu ada Trust tinggi Dari Kyle Shanahan Ke dia kan Dan trade up lagi Trade up lagi Nah Itu udah trade up Ini ibaratnya ya Kayak Bears Dulu Nge-trade up Sekarang Pemainnya udah Menjadi Ini Jangan Iya Nah Itu Ibaratnya kan Itu tim Bears Pas itu Ngelatin Trubisky Pake latin Latin harus Menurut kayak gini Ini Menurut gue Trailens bakal Dapet Pressure nya Tinggi Dari 14 RS Kayak gitu Nah Jadi Makanya Gue Buat 2021 Kalau Misalnya Trailens Beneran Start Medioker Next Next nya Ini Kak Kyle Pits Kyle Pits Kyle Pits Masih Kyle Pits Kyle Pits Itu Ini 84 Iya Ini Kyle Pits Kyle Pits Gue akan langsung Taruh di Bakalan Bagus Untuk Kyle Pits Bakalan Bagus Kenapa Kyle Pits Bearing any injuries Dia Bakal jadi Option nomor Duanya Matt Ryan Setelah Kevin Ridley Setelah Julio Jones Ditrade Itu Dan Hayden Hurst Juga Di Rilis Atau Di Wave Dan Itu Akan Buka Kyle Pits Jalannya Kyle Pits Untuk Dapet Target Banyak Di Falcons Dan Juga Gue Yakin Dengan Skema Barunya Dari Arthur Smith Yang Dia Di Titus Juga Suka Optimize Titus Kayak Jono Smith Kayak Anthony Professor Dan Lain-lain Itu Menurut gue Itu Akan Memberi Kesempatan Buat Kyle Pits Untuk Menunjukin Kalau dia Cocok Untuk Diambil Sebagai The Highest Pick For Tight End Sepanjang sejarah NFL Nomor Empat Nomor Kalau gak salah Paling tinggi Dulu Itu Siapa ya Fern Davis Ya Fern Davis Fern Davis Dan dia Itu Pertama Kalinya Tight End Dipik Di nomor Top Five Top Five Jadi Selain Hypenya Yang Bener-bener Kenceng Banget Dan Dia pun Juga Akan Dapat Kesempatan Karena Emang Secara Circumstances Timnya Mendukung Buat Dia Apalagi Apalagi Ada Mike Ryan Yang Walaupun Udah Rada Tua Tapi Dia Bisa Produktif Untuk Ngembangin Weapon-weapon Mudanya Falcons Kayak Calvin Ridley Terus Cowpits Terus Ada Russell Gage Sama Sekarang running back Siapa ya Kok gue lupa Siapa Running back Ini Running back Falcons Mike Davis Mike Davis Mike Davis Jadi Ya Gak terlalu mudah juga Seperti dia Cuman ya Calvin Gue yakin 2021 Baring and Injuris Baring and Injuris Dia bakal Bersinar Di musim depan Oke Oke Next Jamar Chase Yang Banyak Yang Yang Orang pada bilang Buru Kalau gak mau cedera Penny Sewell Eh 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 Di Reuni pertama Eh Reuni pertama ya Reuni pertama terjadi nih LSU Alumi Jamar Chase Ketemu Kibinya dulu Joburo Nah Ini Gimana Jo Jamar Chase Masuknya Pihar mana Jamar Chase Yang ngeliat Kondisi Dari Bengel Sendiri Dan Situasi Di AFC North Ya AFC Situasinya Dia Gue Bakal Tengah Dia Bakalan Bagus Jamar Chase Bakalan Bagus Jamar Chase Kenapa Taruh di Bakalan Bagus Sebenernya Kalau mau Ditaruh Di Calon Kayak Calon Profesif Ruki Gue masih Menilai Itu agak Terlalu Tinggi Karena Satu Ini Bengels Satu Ini Bengels Sudah Sampai Walaupun Mungkin Nanti Dia Mungkin Duet LSU Tigers Ini LSU Bengals Borong Sama Jamar Chase Mungkin Bisa Menjadi Pairing KW Yang Bisa Jadi Deadly Musim depan Cuman Gue Gak Yakin Bengals Bakal Lari Jauh Di Musim 2021 Mungkin Bisa Tembus Playoff Walaupun Kemungkinannya Menurut gue Chance-nya Paling 20-30% Karena Balik lagi Melawannya Masih Ada Browns Masih Ketemu Browns Dua Kali Ketemu Steelers Dua Kali Dan Ketemu Ravens Dua Kali Jadi Chance-nya Cukup Kecil Tapi Untuk Chance Jamar Chase As Personal Gue Rasa Cukup Gede Gue Belum Bisa Ditaruh Offensive Ruki Tapi Kalau Bakalan Bagus Oke Next Gue Jelen Wedel Jelen Wedel Jelen Wedel Gue taruh juga Di Bakalan Bagus Karena Ini Tidak Tua Kalau Tua Mainnya Masih Ngaco Ya Berarti Prediction Gue Salah Mungkin Kalau Tua Jelek Gue Taruh Wedel Di Mediocre Kalau Tua Mainnya Ada Mendingan Wedel Maksudnya Di Bakalan Bagus Karena Ini Reuni Kedua Sebelum Ini Kalau Misalnya Jelen Wedel Jelen Wedel Sama Si Tua Kan Ada Kemistri Pasti Alabama Eh Sama Tua Jelen Wedel Ini Menurut Gue Kalau Misalnya Ditanding-tanding Ini Ini Stats Based Kalau Berdasarkan Stats Stats Mana Yang Bakal Lebih Bagus Jemarch Jelen Wedel Gue Milih Jelen Wedel Karena Karena Supporting Cast-nya Eh Karena Ada Tua OL-nya Juga Lumayan Ya Lo tau Bengals Kan Gara-gara Gara-gara Bpn Yaudah Dan Defense-nya Juga Bagus Jadi Kayaknya Playtime Wedel Di Offense Sebeti Daripada Playtime Jemarch Di Bengals Karena Ya Defense Bengals Ada Our Boy Ya Jesse Bates Jesse Bates J.B. The Third J.B. Waddle Juga Bisa dipasang Sebagai Special Team Nah Itu Jadi Ya Siapa tau Jelen Wedel Jadi Kick Eh Ya Punt return Biasanya Pemain yang Gini Pemain Bagus Biasanya Purner Siapa tau Bikin Punt return Tadudah Lumayan Kan Jadi Tapi Kalau Misalnya Buat Offense Aja Menurut gue Wedel Bakal Lebih Bagus Bada J.Marches Makanya Gue Taruh Dia Bagus Next Kak Pene Siwo Pene Siwo Pene Pene Siwo Nih Pene Siwo Nih 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 Sana Lagi Lagi Nih Pene Siwo Maaf Maaf Gak Pene Siwo Gue Sempat Ngecek Deptartnya Dari Detroit Lions Ada Rencananya Dia Akan Dipasang Di Right Tackle Kalau Dia Dipasang Di Right Tackle Menurut gue Dia Bakalan Bagus Oh Pene Siwo Bakalan Bagus Iya Kenapa Karena Mereka Sebenernya Sudah Punya Left Tackle Yang Emang Sudah Jadi Starter Mereka Yaitu Taylor Decker Jadinya Dia Di Slot Ke Kanan Itu Untuk Di Right Tackle Dan Menurut gue Bebannya Akan Gak Se Serat Kalau Dia Jadi Left Tackle Karena Posisi Offensive Tackle Termasuk Posisi Yang Butuh Banyak Pengalaman Butuh Banyak Belajar Jadi Biasanya Rookie Suka Kena Namanya Rookie Pain Jadi Sering Kena Kayak Sering Bikin Kesalahan Atau Kayak Sering Gampang Ke Aduk Emosinya Gara-gara Sering Dikalahin Sama Lawannya Atau Mungkin Dia Gampang Frustasi Cuman Menurut gue Si Will Ini Dengan Posisi Dia Sekarang Jadi Right Tackle Dia Gak Akan Kena Rookie Pain Sebesar Yang Prediksi Orang Walaupun Emang Secara Hype Dia Emang Salah Satu Offensive Line Prospect Terbaik Terbaik Setelah Berapa Lama Gitu Dan Emang Proyek Sebenarnya Dia kan Top 5 Rencananya Diambil Sama Bangles Cuman Bangles Punya Rencana Lain Pengen Bikin LSU Lagi Dia Jadi Penny Sewell Ke Detroit Itu Salah Satu Menurut gue Lain Termasuk Hoki Bisa Dapat Talenta Sebagus Penny Sewell Jadi Menurut gue Dia Termasuk Pemain Yang Bisa Masukin Langsung Jadi Starter Dan Bisa Langsung Berkontribusi Buat Jadi Menurut gue Kontribusinya Langsung Bakal Kelihatan Mesim Depan Dan Bakalan Bagus Oke Penny Sewell Bahkan Bagus Bakalan Menjaga Mantan QB-nya Nuha Di bagian Kanan Oh Dulas Guff Next JC Horn Nih JC Horn Di Pantoms JC Horn Kalau JC Si Karena Dia Corner Ya Mungkin Di Season Pertama Dia Medioker Medioker Iya Walaupun Defense Yang menurut gue Salah satu Defense Anak muda Yang lumayan Banyak Ini bagus Ada Brian Burns Ada Gross Matos Ada Derrick Brown Ada Jeremy Cicin Yang keren banget Tapi Medioker Kenapa Medioker Karena Satu Enter Ada di NFC South Yang dimana White receiver NFC South Itu Ya kita tau lah Seperti apa Di Sainz Ada Michael Thomas Ya Ini still elite Maksudnya Lebih bagus Juga di Tambah Bebakenir Mike Evans Chris Godwin Antonio Brown Scottie Miller Scottie Miller Ya Maksudnya Satu lagi Apa sih Aku lupa ya Oh ini Falcon Ini si Yang udah Siap jadi WR1 Si Ini siapa Calvin Ridley Terus juga kan Nanti kalau misalnya Tiba-tiba Si JC harus Matchup lagi Sama Kyle Pitts Itu kan ya Akan menjadi PR Terusnya si JC Hohn sendiri Ini udah pernah gue mention juga Di episode pembahasan Cornerback Rookie Dia udah pernah Matchup sama Kyle Pitts Di Waktu masih di college Florida lawan Carolina Dan Si Si siapa Si JC Hohn ini Dia punya Punya struggle Di Moving Hands Nah tangan dia tuh Sering kemana-mana Jadinya dia mungkin Bakal cukup struggle Ketika melawan Kyle Pitts Yang tipikal Dynamic tight end Kayak gitu Juga Ini juga menjadi Case-nya kebanyakan Rookie cornerback Yang belum bisa Baca Road K Dan ini juga Berlaku Dan di draft Tahun lalu Kejadian di Jeff Kekuda Dia Burnout Banget Sama main Di Lions Jadi ya Mungkin gue akan Naronya Semoga gue Salah tapi ya Ini bakal gue taruh di Medioker Di The Hall 2021 Medioker ya Oke Next Gue Patrick Surtain Patrick Surtain Patrick Surtain Dengan defense Yang dipimpin Sama Maboy Justin Simmons Bukan Tyron Bukan Tyron Matthew Ya Safety terbaik ya Justin Simmons Aduh Nah Nah Ini Nah satu lagi nih Gue kan Pas itu kan Mimin yang Sona kan Sempet nge-repost Cornerback Gue sampe ngomel kan Bryce Callahan Mane Aduh Tuh Aduh Tapi Menurut gue ya Gue Kayaknya bakal Boltek deh Buat Patrick Surtain Patrick Surtain kayaknya Bakal masuk Bakalan bagus deh Karena Ini kan Kerjanya Buat WR1 Bakal di cover Sama Bryce Callahan Ya kan Patrick Surtain Kayaknya dia bakal Jaga di Slot gak ya Eh Mungkin di slot Atau di Ini Jaga WR2 Nah Menurut gue Patrick Surtain Bakal Mainnya Bakal Bisa support Bryce Callahan Sama Ya walaupun Sebenernya sih Kayaknya Justin Simons Bakal bantu-bantu Dikit lah ya Buat Buat Patrick Surtain Tapi Ya menurut gue Patrick Surtain Kemungkinan besar Mainnya bakalan Bagus Bisa nge-cover WR yang dia jaga Walaupun ya Ya pasti ada Burnout-burnoutnya ya Ya kan Apalagi kalau misalnya Ini timnya udah liat Oh ini Sama Bryce Callahan Dada di Dada di Kunci Yaudah coba ganti WR1 nya Yang 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 ini Buat 1-on-1 Sama Patrick Surtain Terus kena Burn gak Mungkin ada beberapa kali ya Cuman Sisanya Gue Patrick Surtain Bakal Jadi Cornerback Rookie Yang harus Diwaspadai Sama tim-tim Apalagi khususnya Ma Ini gue Bulltech lagi ya Ma Holmes kayaknya harus Waspada sih Sama Patrick Surtain Harus waspada sih Kalau misalnya Patrick Surtain Jaga Tyreek Hill Atau Meiko Hartman ya Nah Harus hati-hati Sama Patrick Surtain Oke Next Kak Devonta Smith Yang Aduh Gue Nonton dia Di Pre-draft Analisisnya Ini ya Dibilangnya Terlalu kurus Apaan terlalu kurus Kalau terlalu kurus mainnya bagus Ya bagus Gak ada alesannya Kalau kurus Tapi menang Heisman Gimana Iya gimana sih Terlalu kurus Tapi menang Heisman Mau gimana Gak ada alesannya Mau kurus Kok mau gendut Kalau mainnya bagus Ya bagus Nah Gimana Kalau Devonta Smith Di Eagles Yang QB-nya Ini Ini lagi ya Eh Reuni lagi Reuni lagi ya Sebenernya Sama Jalen Hurts ya Jalen Hurts Ya tekniknya Reuni lagi Jadi 2017 Dia tuh Pernah main bareng Jalen Hurts Sama Devonta Smith Langsung aja gue Kasih penilaiannya Devonta Smith Agak susah sih Kalau lebih susah Dibandingkan receiver Yang lain Kayak Chase Atau Wedo Cuman menurut gue Dia mungkin masih In mediocre ya Kalau untuk Devonta Smith Menurut gue Mediocre 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 What Kenapa Mediocre Gue masih Lebih ke Gak yakin Sama Jalen Hurts Nya dulu ya Karena dia Belum Kayak bisa Contestan Deliver As a QB As a runner Dia Talented banget sih Menurut gue Cuman dia yang QB NFL Yang bisa Nandingin In terms of Speednya Itu Dibandingin sama Lamar Jackson ya Cuman Dia doang yang bisa Nandingin Menurut gue Cuman As a QB Gue Masih butuh Untuk ngeliat lagi Untuk Jalen Hurts Gimana dia bisa Berkembangnya sih Di Eagles Jadi Satu keuntungan Buat Dave Ponte Smith Adalah dia akan Langsung masuk Jadi WR1 Dia akan masuk Jadi WR1 Dia akan Dapet banyak target Dan dia akan Dapet Kesempatan Untuk Langsung Dapet pengalaman Jadi Main target Untuk satu tim Gitu Gue gak Tau Banyak Tentang Head coach Mereka ya Dan Skemanya kayak gimana Jadi gue Gak bisa Lebih kayak Jadi makanya gue penilaian Gue terhadap Dave Ponte Smith Bukan berarti Dia jelek Bukan berarti Dia akan Jadi kandidat Oroy Tapi Gue masih belum Bisa punya Gambaran Gimana sih Kayak harus nilai Dave Ponte Smith Ini Jadi bisa Bisa Tinggi banget Bisa Dapet Kayak Critical acclaim Ataupun Dia bisa Mungkin Mengalami Kegagalan Sebagai rookie Jadi Agak susah aja Makanya gue Pertarung Medioker Oke deh Nah Next No Nah Ini Ini QB Yang kemarin Bears bikin Move nya sama Tapi gak terlalu tinggi Nah Ini katanya Best treat Of first round This year Justin Field Si rambut Keribu Yang naik Ini Di Ohio State Di Ohio State University Nah Ini Lu taruh dimana No Overrated Enggak 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 Bercanda 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 Gue bakal taruh Gue bakal taruh Justin Field Sebagai calon Offensive rookie of the year Wish Langsung 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 loh ya Kenapa langsung Oroi Karena Arguably Justin Field Itu adalah Second best quarterback Di draft Di bawah Ya Trevor Lawrence Karena kan The hype Between The hype Between These two player itu Sudah terjadi Sebelum jauh Sebelum NFL 2021 Draft Dua orang ini Sudah Maksudnya Hype itu Sudah gede Cuma entah kenapa Justin Field Di 2020 Tiba-tiba Stocknya Rada menurun Dan diganti Dengan Zach Wilson Secara skill set Gue Secara skill set Dia bagus lah Justin Field Cuman Gue ngeliat Justin Field Dia itu Confident banget Sebagai Kalau dia bermain As a center Keliatan banget Selama tahun 2020 Di Ohio Bener-bener Nyaman banget Nge-bain sama Justin Field Dan juga kan Dia juga Dia di draft 2002 sama Bears The weapon Around him Itu juga Oke Untungnya Ellen Robinson Masih ada di Bears Untung Di franchise tag Kalau gak salah Gue lupa Di franchise tag Dan masih ada David Montgomery OL-nya pun juga Menurut gue Upgrade Jauh Upgradenya ya Walaupun gak Gede Tapi signifikan Dengan Micah drafting Tevin Jenkins Di second round Itu still Dirty Kalau Tevin Jenkins Menurut gue Dan juga Justin Field Walaupun mungkin Di day one Atau mungkin Di match day one Yang main Bakal di Dalton Cuman kalau misalnya Justin Field Udah langsung Udah nanti mungkin Dapat Kesempatan buat game Gue yakin sih Gak akan Ganti quarterback lagi Akhirnya Justin Field Jawaban dari audisi QB Bears Dari pertama berdiri Sampai sekarang gitu ya Walaupun dulu Tersempat main sama The Gold Jay Cutler ya Well Kalau itu Harus nunggu Musim di musim ini sih Cuman Gue harap sih Harapan gue Dia bakal Seperti kayak Justin Field Yang bisa Menjadi kandidat Offensive Kampai Karena sih Dia gede banget Gue udah nungguin Banget tuh QB Yang bisa mereka Dukung Akhirnya Masa Jay Cutler Rex Grossman Ini siapa namanya Gue lupa Nick Foles Nick Foles Tapi yang pas QB-nya Bears Super Bowl Peyton Manning Melawan A guy Named Rex Grossman T-Rex T-Rex Aduh Kocak Super Bowl 41 ya 41 ya 41 ya Nah Next Micah Parsons Nah ini Micah Parsons D-Roy 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 Karena Mulut gue Micah Parsons Mungkin jawaban tepat Buat Cowboys Yang udah kelelangan Sean Lee Karena cedera Dan Lictor Thunder Ash Yang udah Nggak Di Nggak di Franchise Teg Karena Di decline ya 5 year option-nya Di decline 5 year option-nya Gara-gara cedera Iya sebenarnya bagus padahal Cuman cedekan bulu Udah gitu Micah Parsons Terus Ngedraft lagi kan Inside linebacker Kemarin Iya Jadi Menurut gue Micah Parsons Ini mainnya bakal Explosive Di rookie season-nya sih Chance buat D-Roy Tinggi nih deh Micah Parsons Karena Gue nonton ini juga ya Apa Film study-nya Micah Parsons Dia coverage Buat Tackle sama Pass Defense-nya tuh Uh bagus banget sih Jauh-jauh Jauh banget Bahkan mungkin Mungkin deh Mungkin dia kalau misalnya Diversitilin jadi Defensive back Jadi safety ketiga gitu Jadi Maju jadi Pass rusher Bisa sebenarnya Micah Parsons Nah makanya Ini buat WFT Giant Sama Eagles Siap-siap aja nih Kalau misalnya nih running back-nya Atau misalnya passing tengah Ada Micah Parsons Nah Siap-siap Dibungkusin Nama Micah Parsons Nah Next Kak Rashaun Slater Rashaun Slater Rashaun Slater Nih Rashaun Slater nih Yang Ini Nah Di Chargers Gue bakalan bagus sih Bagus Bakalan bagus Bakalan bagus Kenapa Gue Rashaun Slater Di antara Gue harus pilih Pini Siul Atau Rashaun Slater Sebagai top Offensive tackle Prospect ya Cuman Kalau misalkan Gue Gue akan kasih slide edge Ke Rashaun Slater ya Karena Dia Menurut gue Lebih Komplit Dan lebih Kayak NFL ready Untuk jadi offensive tackle Dibandingkan Pini Siul Kalau menurut gue Jadi dia Secara teknik Juga Jadi lah Secara teknik Jadi Badan jadi Terus Dan menurut gue Satu kelebihannya Dia dari Peni Siul Adalah Dia lebih agresif Dan dia Gak takut Untuk main kotor Gitu Jadi kayak Main Pake Main pukul-pukulan Gitu Dia gak akan Dia lebih Kelihatan Bagus Dibandingkan Sama Peni Siul Dan Dia Masuk ke Chargers Juga Itu Dia akan Dapet Spotlight Paling gede Diantara Offensive Lain-lain Karena dia Satu Dia dari First round Kedua Dia Di Anggap Sebagai Jawaban Untuk Dari Chargers Sebagai Dewa Pelindung Dari Justin Herbert Gitu Jadi Menurut gue Gue yakin Dia bisa Langsung Bagus Sama Kayak Peni Siul Menurut gue Slater Lebih Punya Edge Karena Dia mainnya Di posisi Yang lebih Susah Dan Juga Dia mainnya Lawan Pemain-pemain Yang gak Sembarang Juga Untuk Di Divisinya Kayak Dia ngelawan Frank Clark Dia ngelawan Bradley Chubb Dia ngelawan Yannick Gak 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 Max Crosby Juga Dia akan Dapet Tes Banget Di AFC West Tapi Menurut gue Dia akan Berhasil Makanya Gue taro Dia bakal Bagus Ini Bodyguard Keduanya Setelah Kemarin Dapet Corey Linsley Ya Corey Linsley Dari Free Agency Dan Mereka Ngedraft Translator Jadi Mereka Udah Yakin Justin Herbert Is The Future Wuih Sial Lapa Kemarin Menang Rookie Of The Year Walaupun Ya Mas Justin Jefferson Ya 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 Sebenarnya Menurut gue Rob Justin Jefferson Nah Next Nah Ini Nenu Lu Ini Lu Yang nonton Langsung Lu Dimana Ini orang Max Eh Sorry Abis Tim Ini Gua Ntar Gua 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 Salah Lu Ini dulu Alah Javera Tucker Oh Berarti Gua Ngen Lajah Vera Tucker Lajah Vera Tucker Dia Dibik Nomor 14 Sama Jets Overrated Overrated Kenapa Overrated I mean Jets kan Ini trade up Ya Iya Hasil Dari Trade up Dari nomor 23 Aku Ngasalah Iya Buat gua Untuk Ngambil Tackle Gak Perlu Sampai Trade up Oke Di nomor 23 Kalo misalnya What if Kalo If Jets Masih ada Di pick 23 Itu masih Banyak Yang masih Bagus Yang masih Available T.P. Jenkins Terus juga Christian Dari So masih Ada Dan mereka Masih Available Di nomor Segitu Lu trade up Buat ngambil Lajah Attacker Yang Kalo versi gua Dia gak masuk Di top 5 Gua Jadi dia Menurut gua Rada Overrated Rada Overrated Jeffnya sendiri Trade up Itu Overrated Dan ngambil Lajah Verataker Nambah lagi Value-nya Overrated Lagi Value-nya Overrated Makin Makin Lagi Harusnya Kalo Mau di nomor 14 Ambil Siapa Kek Siapa Yang ambil Yang masih Ada Available Kalo Misalnya Opsinya Gak harus Tackle Masih banyak Bagus Dari So masih Ada So Dari So Mesti Ada Yang ngapain Ngapain Ngambil Tackle Mending Ambil Posisi Lain Daripada Ngambil Tackle Makanya Gua Taro Lajah Attacker Di Overrated Dan Juga Secara Skill set Kalo gua Lajah Enggak Lebih Semewa Dari Nama Nama Gua Seperti Tadi Oke 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 Nah Nah Ini Gue Buat Tinggilan Gue Mac Jones 15 Mac Jones Kena Trade Lah Tapi Ini Mac Jones Mac Jones Kalo Misalnya Dapet Starting QB1 Dengan Weapon Yang Kemarin Patriots Out of Nowhere Tiba Tiba Liar Banget Ini Di Perasaan Selama Di Bawah Bill Belly Cik Gak Pernas Ini Petrus Jajan Mulu Biasanya Jajan Jajan Biasanya Ngemat Mulu Walaupun Dapet Duit Tapi Gua Taruh Di Medi Hoker Oke Medi Hoker Karena Karena Ini Karena Walaupun Ya OL-nya Ada Salah 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 OL Rookie Kemarin Yang Sangat Underrated Mike Onwenu Tapi Mike Onwenu Tapi Sisanya Kan Udah Banyak Yang Pergi Jotani Pergi Ada yang Menjun juga Lupa Nah Ini Mungkin Kalau WR Kayaknya Si Buat Buat Mike Jones Enak Ya Kan Ininya Weaponnya Udah Ada Si Ini Siapa Namanya Aduh Kendrick Kendrick Bond Bukan Ada Lagi Pokoknya Nah Pokoknya Lumayan Jajannya Cuman Nelson Aguilar Nelson Aguilar Ya Tapi Nelson Aguilar Versi Eagles Ini kan udah beda Nelson Aguilar Light-N udah beli dual Ini kan udah enak Mac Jones Nah Ini tinggal Oleh Aja nih Gimana Dia bisa Beradaptasi Sama Cara mainnya Mac Jones Dan RB-nya Nih RB-nya Menurut gue Wampun Ya RB-nya Ya Dulu kan Sony Michelle Pas di Lucky Season Bagus ya Tungguan Abis itu langsung Decline ya Nah RB-nya ini Yang Menurut gue Kayaknya Bakal susah Buat Dimanfaatin Jadi Weapon-nya Mac Jones Kalau misalnya Lagi passing Kalau running Itu kan Udah masalah Dari OL-nya Nah Ini RB-nya ini Makanya gue taruh Di mediocre Kalau misalnya RB-nya Patriots Bisa mendukung Nantinya Mac Jones Gue taruh Dia bakalan Bagus Siapa tau Mac Jones Bikin gue Salah Gitu kan Maaf Kalau salah ya Kan Namanya juga Prediksi ya Jadi gue taruh di Mediocre Mac Jones Gitu Nah Kak next Zayven Collins Zayven Collins nih Zayven Collins Overrated Overrated Wah Kenapa Overrated Gue Sebenernya Paham Dan tidak Paham Sebenernya Dengan picknya Dari kardinal Sini Untuk Zayven Collins Karena mereka Zayven Collins Itu Lebih ke Insight linebacker Dia banyak Mainnya dulu Di Tulsa Dan Zayven Collins Itu Satu posisi Sama Jordan Hicks Yang dimana Itu adalah Leading tackler Yang mereka Jadi mereka Nggak butuh Linebacker Sebenernya Menurut gue Waktu Draft itu Gue ngeliatnya Mereka lebih butuh Cornerback ya Karena mereka Baru aja ditinggal Sama Patrick Peterson Untuk pick sendiri Menurut gue Gue masih Rada Bevel Walaupun Zayven Collins Dapat banyak Accolade juga Di college Dan juga Salah satu Defensive prospect Juga Di NFL Draft Cuman menurut gue Di musim 2021 Gue akan Ngeliat dia Itu Punya kesulitan Yang sama Sama Azaya Simmons Dimana dia Akan Kesusahan Untuk Punya Role yang Tetap Untuk Dia sebenarnya Gue sebenarnya Ini rolnya Apa sih Di tim ini Apakah gue Akan jadi Insight and Backer Apakah gue Jadi Outside Atau kayak Gue main Lebih Ke Lineup Scrimmage Main di Defensive line Atau gimana Dia akan Masih harus Mencari Posisi Idealnya Dia Dan Menurut gue Dia gak Akan Dapet Banyak Kesempatan Di musim Di musim 2021 Karena Dia akan Punya Masalah yang sama Dengan Pendahulunya Yaitu Azaya Simmons Jadi menurut gue Sekarang masih Overrated Overrated Alex Lederwood Alex Lederwood Alex Lederwood Alex Lederwood The Reach of The Reach of The Reach of The Emang Si Mike Merek Emang Suka Gitu Ngide Mulo Kalau Ngambil Nah Alex Lederwood Ya Buat aku Di Overrated Overrated Gak Kena Trade Enggak Si Gak Sampai Kena Trade Juga Si I mean Iya Maksudnya Iya Gue tau The The Butuh Ya Mereka Juga Butuh OL Gitu Loh Hudson Kan Baru Dibuang Ke Cardinals Iya At least Butuh Tambah Sulam Di Posisi Offensive Lain Cuman Kenapa Ambil Alex Lederwood Kan Masih Ada Lagi Yang Masih Ya Allah Masih Ini Gue Sebut Sampai Nama-Namanya Stephen Jenkins Christian Terisau Bahkan Kalo Misalnya Elijah Verrattaker Belum Diambil Masih Ada Elijah Verrattaker Nah Kalo Misalnya Raiders Ngambil Elijah Verrattaker Gue Mungkin Bakal Taronya Di Ada Atau Bagus Cuman Diambil Jets Aja Jadi Overrated Dan Yang Lebih Bagus Banyak Kenapa Harus Ngambil Alex Lederwood Dan Picknya Raiders Aneh Memang Aneh Makanya Yang Ngebikin Alex Lederwood Jadi Overrated Ya Karena Raiders Sendiri Coba Kalo Kan Di Second round Kan Si Raiders Ngambil Trevor Morick Coba Kalo Misalnya Ini Dibalik Trevor Morick Ngambil Di Diambil Di First round Dan Kalo Si Alex Lederwood Diambil Second round Mungkin Trevor Morick Gue bakalan Taruh Di Bakalan Bagus Cuman In This Case Alex Lederwood Makanya Gue taruh Di Overrated Oke Overrated Wow Oke Gue Jalen Phillips Jalen Phillips Ini Jalen Phillips Gue taruh Di Bakalan Bagus Karena Defense Dolphins Memang Numpuk Di Defensive Back Ada The Best Corner Kenapa Best Corner Back Masih Taruh Maaf Ya Masih Naur Ramsey Padahal Kemarin Xavier Howard Itu Nah Terus Ada Byron Jones Yang Mainnya Kemarin Biasa Tapi Gajinya Lebih Tinggi Daripada Xavier Howard Makanya Sekarang Xavier Howard Masih 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 Hold Oke Iya Masih Hold Dinaikin Yang harus Dinaikin Minta duit Tapi Dia layak Si Minta duit Ini kok Kandidat Nah Mungkin Ini Dolphins Ini Kurangnya Di Pass rushing Walaupun Ada Emmanuel Okbah Okbah Kemarin Mainnya Kemayan Tapi Tapi Dia Kayak Kerja Sendiri Makanya Kedatangan Jalen Phillips Ini Menurut Gue Akan Menambah Ini Efektivitasnya Ini Efektivitas Buat Dolphins Ngesek QB Atau Cepet-cepet Bikin Takeover loss Running back Misalnya Kalau lagi Lari Gitu Jalen Phillips Move-nya Ini Bener-bener Lincah Bener-bener Kenceng Ngelatin OL Ini Bakalan Cepet Juga Jadi Lumayan lah Ini Pass rushing Buat Dolphins Makanya Gue Taruh Di Bakalan Bagus Tadi Sebenarnya Gini Gue Jujur Gue Sempat Kepikiran Naruh Jalan Phillips Di D-Roy Cuman Kayaknya Belum Makanya Gue Taruh Di Bakalan Bagus Jalan Phillips Dia Di Miami Cuman Tetanggaan Sama Dolphins Doang Iya Nah Itu Sebenarnya Selama Main Di kampus Kan Setajanya Disitu Juga Iya Nah Iya Udah Udah Enak Berarti Dia Kemarin Pas lagi Di Hurricanes Ngekos Gak usah Nyari Lagi Udah Atau Nga Pergi Nyari Promo Di Ojol Ada Nga Promo Ya Kalo Misalnya Agak Jauhan Gitu Ya Nah Jadi Kan Atau Nga Ini Kayak Sekarang Next Sepeda Sepeda Yori Next Sepeda Sepeda Roadback Nah Next Peda Sekarang Ke Hard Rock Stadium Gitu Nah Next Kak Jamin Davis Jamin Davis Itu yang Ini Nah Ah Men Kalo Alex Lederwood Itu Rich Of The First Round Menurut gue Ini Adalah Rich Of The Draft Banget sih Gue juga Setuju Berarti Taruh dimana Jamin Davis Let's Go Crazy Dia Akan Kena Trap WOOOOO Akhirnya Kena Trap Di Pas Ada Orangnya Juga Kenapa Bisa Kena Trap Gue Gak Habis Pikir Karena Washington Milih Jamin Davis Basis Sebenernya Needs Itu Satu Needs Mereka Yaitu Linebacker Cuman Menurut gue Jamin Davis Bukan Linebacker Paling Bagus Yang Masih On the Board Saat Itu Jadi Walaupun Emang Secara Klas Setelah Micah Farson Dan Jamin Collins Itu Linebacker Berada Kosong Untuk Insight Linebacker Cuma Menurut gue Nomor 19 Ini Washington Menurut gue Sebenernya Asalnya mereka Gak mau Ngambil Linebacker Menurut gue Karena Yang mereka Butuhin Yang paling Pertama Sekarang Itu adalah Quarterback Dan mereka Udah Kehabisan Stock Quarterback First round Akhirnya Yaudah Mereka Pilih Yang Mereka Butuhin Aja Yaudah Jamin Davis Adanya Yaudah Pilih Jamin Davis Dan menurut gue Jamin Davis Bukan First rounder Dia lebih Ke second Lebih Mid second Late second Gitu lah Kalau menurut gue Jadi Gue pun Juga gak Akan Ngeliat Dia Musim depan Bakal Kontribusi Banyak Karena Dia udah Bakal Diketupan Sama Front Defensive line Washington Juga Yang udah Bagus banget Jadi mungkin Dia gak Akan Lebih Ke Rotational Pieces Buat Washington Untuk Selama Dia Ruki Kontrak Dia bakal Dididik Jadi mungkin Lebih ke situ Dibandingkan Dia Akan Langsung Jadi Starter Dari Day One Oke Moga Jangan lah Gue akan Selalu Kita akan Selalu Mendoakan Interback Untuk Main Tapi Tapi Bahagia NFL Adalah Bisnis Ya kan Ya Bahagia itu Who knows Maybe Jamin Davis Membuktikan Bahwa Gue itu Salah Nah Bener Pokoknya Sebenernya Kita Namanya Prediksi Kita Ngarapnya Prediksinya Salah Mungkin Pemainnya Bisa Lebih tinggi Daripada tier yang kita Taruh Kecuali yang nomor 1 Atau ya Lebih jelek Daripada yang Kita taruh Tiernya Gitu Ya kan Jadi Next Kadarius Tony Ini Kadarius Tony Gimana Kadarius Tony Kena Threat sih Kalo Kena Threat Serius Iya Tapi Menurut 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 Kena Trades Ini Bukan Karena Dia Jelek Maksudnya As a value As a rookie Maksudnya Value dia Cukup Bagus Buat Fitnya Ke Nah Ini dia Fitnya Ke Giants Ini Menurut Gw Tanya Karena Sebenernya Giants Gak Perlu Amat White receiver Lagi kok Mereka Sebenernya Udah Masih Bisa Compete Dengan Dengan Mereka 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 Masuk Kenny Golodai Harius Leighton Masih Ada Sterling Shepard Masih Ada Dan Evan Engram Walaupun Dia Eh Gue lupa Evan Engram Krobol Krobol Dalam Tanda Kutip Cuman Maksudnya Bukan Dia Jelek Evan Engram Dan Secara Weapon Menurut Gue Dari Setelah Ini Gak Akan Kalo Banyak Dipakai Sih Karena Ya Balik Lagi Fit Dia Tipikal Speedster Tipikal Lari Cepet Jadi Gue Belum Bisa Melihat Fit Kader Houston Itu Bakal Sama Persis Ketika Siapa Head Coach Siapa Head Coach Gue Lupa Dia Pokoknya Joe Judge Oh iya Joe Judge Gue Belum Melihat Selama 2020 Joe Judge Ini Bener-bener Experiencing The Weapon Jadi Menurut Gue Apalagi Kan udah ada Kening Goladay Otomatis Kening Goladay Pasti Jadi W1 Terus Juga Darius Layton Bergantian Jadi W2 W3 Dan Evan Engram Nah Gue Nggak Ngelihat Nih Kak Darius Tony Bakal Bisa Bisa Compete Sama Tiga Pemain Senior Yang udah Ada disitu Jadi Mungkin Kalau Nggak Pertengahan Season Semoga Gue Salah Pertengahan Season Mungkin Dia bisa Ditrade Ke Tim Yang Lebih Butuh Dengan Fit Nya Si Kadarius Tony Atau Mungkin Packers Packers Sambil Kadarius Tony Trade aja Oke Oke Strategi Wane Boltek Lagi Gue Sekarang Colts Quittipay Ini Quittipay Namanya Dari draft Namanya lucu banget Quittipay Tapi Quittipay Quittipay Ini Ini Quittipay Quittipay Kayaknya Bakal Masuk Di Bakalan Bagus Ini Gue Sebenernya Kayaknya Agak Mirip Sama Michael Parsons Gue pengen Masuk Diro Tapi Kayak ada Sesuatu Yang Kayaknya Masih Belom Makanya Gue Taruh Di Bakalan Bagus Abisnya Ini Kan Akhirnya Akhirnya Deforest Buckner Ada support Kan Kan Justin Huston Kalau gak salah ini ya Free agent ya Masih free agent Masih free agent Nah ini kan kita gak tau Apakah dia bakal balik lagi Ambil pay cut gitu Di Colts Nah Ini kan Kemarin itu Colts kehilangan Beberapa Pass rusher Pass rusher kan Contohnya Denny Co. Autry kan Denny Co. Autry itu Dia Pindahnya Ke Ini Kemarin itu Dia pindah ke 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 Titans Ya kan Kemarin Titans Belanja banyak banget tuh Pass rusher Nah ini Kedatangan QTPay Yang Menurut gue Skillsetnya Bagus banget Buat Nge-pass rushing QB Sama ngejar running back Ini Deforest Buckner Dapet support yang lumayan Jadi Kayaknya nih Colts Musim Musim ini Musim ini 2021 Kita harus liat Pass rushingnya sih Walaupun Ya Defensive backnya kan Kayak ada Julian Blackman Dan lain-lain kan Musim ini kan Ini ya Underrated banget Kalau lineback kan Kita udah tau Ada siapa lah ya The Maniac kan Darius Reuner Teman-teman Darius Reuner Teman-teman cederaan kan Nah ini kita liat Pass rushingnya nih Gimana Deforest Buckner Sama QTPay Mengejar para QB Khusususnya QB Rantana Hill Trevor Lawrence Sama Trevor yang starting Dari Texans ya Itu Itu gue gak sebut Nama Ede Kan masih belum Gimana nih ya Gue masih Next Kak Caleb Farley Caleb Farley Lo taro dimana nih Caleb Farley Nih Caleb Farley Tanpa keraguan lagi Bakalan bagus Bakalan bagus Wah Kenapa Caleb Farley Bakalan bagus nih Di Titans Gue Lebih seneng Dengan Caleb Farley Sebenernya Dibandingkan JC Horn Kalau betul Kayak Dia tuh lebih Man-to-mannya Lebih bagus Dan juga Lebih fisikal juga Dibandingkan Sama JC Horn Dan dia Badannya termasuk Yang Jadilah Untuk jadi Man-to-man shutdown Down corner Mirip-mirip Kayak Jalen Ramsey Mungkin Atau kayak Richard Sherman Dan Gue pun juga Ngeliatnya Caleb Farley Bakal Dapat Peran yang Langsung Gede banget Karena Mereka tuh Baru aja Kehilangan Malcolm Butler Kalau gak salah Baru kehilangan Malcolm Butler Dan Walaupun mereka Habis Sign Jenoris Jenkins Juga Tapi Yang akan Jadi Nomor Satu Yang akan Menjaga WR1 Dari lawan Pastinya Akan jadi Caleb Farley Jadi menurut gue Dia akan langsung Dapat Peran gede Rollnya juga Langsung Roll yang Important With Teamnya Dan Gue liat Dia juga Punya Skill set Untuk itu Jadi Gue akan Taruh Jadi Bakalan Bagus Bagus ya Oke Oke Christian Derisau Gue baru Nyeri Ke levelnya Derisau Sama-sama Dari Virginia 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 Ini Christian Derisau Di Vikings Wah Sayang OL Nggak akan Sulit Dapat Ini sih Sulit Dapat Ini ya Offense Buking Jadi Gue Tentang Bagus Christian Derisau Kenapa Bagus Christian Derisau Karena Satu Vikings Emang Butuh OL Dan Seharusnya Dia bisa Lebih tinggi Lagi Christian Derisau Ya Yang Gue Sebutin Dan Luckily Christian Derisau Masih ada Di Berk Jadi Tanpa Bahasa-bahasi Vikings Ngambil Offensive Tackle Yang Tidak Lagi Christian Derisau Dia Tangannya Long Tangannya Panjang Dan Atletik Yang Dimana Itu Bener-bener Yang Dibutuhin Dari Sama Vikings Sendiri Dari Offensive Tackle Itu Yang Bener-bener Dibutuhin Fit Menurut Gue Pas Dan Memang Cocok Dengan Dibutuhin Sama Vikings Buat Melindungi I don't know Kellen Mon Atau Masih Stick Sama Kek Kelsen Yakin Vikings Tapi Walaupun Gitu Maksudnya Ada yang Bilang Kalau Christian Derisau Kayak Ada Something Missing Banyak Tim Yang Ngeliat Dia Masih Kayak Of Toughness Makanya Mungkin Agak Turun Jadi Nomor Tiga Tapi Secara Failure Christian Derisau Masih Tetap Bagus Masih Bagus Dan Fit To The System Dari Offensive Line Maksudnya Dari Scam Offense Si Vakil Sendiri Jadi Maksudnya Dia Bakalan Bagus Oke Oke Nah Next Nih Gue Nggak Gue Nggak Mau Gue Gue Pasti Subjektif Karena Gue Nonton Training Camp Wah Nih Gue Gue Ntarik Kata Kata Gue Yang Kemarin Pengen Naji Heris Gue Kalau Gue Ya Kalau Gue Pasti Tinggi Karena Gue Lihat Di Training Camp Ceplikannya Wah Bagus Nah Lu Ini Kandidat Kandidat Ini Baru Masih Quarterback Semua Kan Gue Tengah Running Back Satu Disana Dimana Calon Offense Lucky Of the Oh Iya Serius Iya 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 Ini Ya Bisa Dibilang The best Running Back Yang Ada The best Running Back Available In the Draft Dan Juga Ya Steelers Butuh Running Back Udah Itu Jelas Banget Walaupun Mungkin Ada Perdebatan Diantara Fans Makanya Oh Harusnya Ngambil Offensive Tackle Dulu Daripada Running Back Ya Alasannya Mungkin Running Back Alasannya Mungkin Jangan Terlalu Ngambil Jangan Ambil Running Back Di First Round Karena Running Masih Banyak Bagus Masih Banyak Di Masih Bagus Gitu Tapi Men Masih Kenapa Gak Diambil Gitu Gak Perlu Apalagi Ini Juga Masih First Round Tapi Jatuhnya Udah Late Round Gitu Jadi Secara Expectation Mungkin Gak Setinggi Kalau Mungkin Diambil Di Second Pick Atau Mungkin Top Ten Ke Atas Itu Ekspektasinya Gak Akan Setinggi Itu Dan Juga Fit To System Menurut Gue As A Neutral Fans Itu Menurut Cocok Mereka Butuh Running Back Apalagi Tipical Energy Power Power Running Back Yang Bener Main Fisik Ya Kita Lihat Sendir Berita Berita Yang Setelah Dia Di Draft Ke Steelers Seperti Apa Yang Kalau Berangkat Paling Pagi Pulang Paling Malem Bener Bener Bekerja Kantoran Yang Masuk Semangat Bekerja Semangat 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 Makanya Dengan Menurut Gue Dengan Lock Ethic Seperti Itu Gue Yakin Dia Atleast Disebuti Namanya Di akhir Musim Sebagai Kandidat Offensive Offensive Of Area Gue Gak Hati Nah Ini Kalau Gue Pandangan Steeler Karena Gue Bener Melatiin Training Camp Yang Tadi Noah Bilang Bener Itu Ampe Big Ben Aja Bilang Udah Lu pulang Aja Ngapain Dan Disini Orang Belom Udah Dipengaruhin Sama Senior Yang Gak Bener Iya Bener Itu Udah Dipekakuin Sama Boomer 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 Yang Kerjanya Cuma Cuma Main Zuma Ini Udah Anak Muda Lagi Semangat Dibilang Udah San Saya San San Sebat Dulu Ngopi Ngopi Cuman Itu Kalau Gue Emang Work Etik Najeris Bagus Dan Mulut Gue Nonton Pas Lagi Training 8 Versus 8 Biasanya 7 8 Versus 8 Ini Najeris Udah bener-bener Masuk banget Di playbook Offensive Koordinatornya Baru Kan Sekarang Pake Ini kan Si Matt Kanada Nah Matt Kanada Karena Ada tuh Satu play Yang Menurut gue Ini tim apaan Kok playnya Kayak gini Gue gak pernah Nonton Play kayak gini Semenjak Steelers Dulu Pake Ol-nya Alan Vaneca Serius Gue gak pernah Liat Gak pernah Liat Bahkan Sekarang pun Juga kan Ol-nya Steelers Ini kan Starternya Udah hilang Semua nih Ya kan Villanuevel Ke Ravens Itu juga David DeCastro Kemarin dirilis Karena cederaan Walaupun Kemana dapat Traitor North Juga ya Lumayan lah Tapi Gue agak Konsens sama Cedera Geroin Kemarin cedera Geroin Mulu kan Pouncy Pensiun Terus Ya dan Lain-lain lah Ini Ol-nya Ol-nya bener-bener Baru Nah gue penasaran Gimana Matt Canada Mengubah Offense-nya Steelers Walaupun QB-nya masih Boomer Gen X Masih orang tua Iya Masih orang tua Nah cuman Ya Naroh Oroy Mungkin Abisnya Mainnya gila sih Najiris Ada tuh Satu Winning-nya Videonya Di trending cam Dia nge-mouse CB-nya Pake satu tangan Terus Satu tangan Bukan langsung Tangkep dua Satu tangan Tapi Landing-nya tetep Satu tangan Gila nih orang Jadi Ya kita liat Najiris si Yang kalo di interview Kocak banget nih orang Nah Next Itu kan tadi Nuha dua ya Berarti Gua sekarang ya Greg Travis Etienne Travis Etienne itu yang ini ya Dreuny ke Empat Berarti ya Dreuny keempat Dreuny keempat Nah Sama Sesama Clemson Si ini nih Sunshine Sunshine Ini gue Aduh Travis Etienne gue taruh di mediocre deh Oh oke Kenapa mediocre Karena OL-nya OL-nya Gue masih gak yakin Sama OL-nya ini Gue kalo misalnya OL-nya ini Walaupun ya Ini Sebenernya gue juga bingung Kenapa aja gue harus ambil running back Padahal udah ada James Robinson loh Padahal James Robinson kemarin Manyan Walaupun OL-nya kayak gitu Iya Iya kan Nah Ini juga Travis Etienne kayak gitu juga Kayaknya dia walaupun OL-nya Kayaknya OL-nya kayak gitu Ya Kebaw juga ke Travis Etienne Jadi Gue taruh di mediocre Sayang Mungkin kalo Mungkin ya Mungkin nanti Jagus bakal banyakin Travis Etienne jadi Pass catching Running back Bisa Iya James Robinson buat power run Power run-nya gitu Nah tapi Kayaknya sih Travis Etienne bakal mediocre sih Buat gue Gitu Split carry sih bakal hurt dia sih Bakal Iya Akan agak sedikit merusak dia Mau perform bagus gitu Karena dia Pasti bakal share carry juga sama James Robinson Dan mereka Dan Jacksonville juga bakal Tumpuannya tetep ke Reform Pada akhir ya Jadi ya Makanya jadi Tapi gue sambil-sambil bingung sih Bingung sih Kenapa ambil running back Di person padahal James Robinson loh Kenapa ngambil OL aja gitu Tapi yaudah lah Kalo misalnya pengennya Memang 2021 draft ini Ini ya Ada kayak acara Ini ya Apa Temu kangen gitu ya Reuni-reuni-reuni mulu Nah yaudah lah Urban Meyer Seneng banget dengan Running back yang Setipu dengan Travis Etienne kali Iya kayaknya sih ya Jadi gue taruh di mediocre deh Travis Etienne Kak Greg Newsom the second Di bronze Gue lagi-lagi like this pick banget sih Gue akan taruh di Apakah D-Roy Apakah bakalan bagus Masih bakalan bagus Bakalan bagus oke Kenapa Greg Newsom Bakalan bagus Ya gak akan D-Roy langsung sih Kenapa Menurut gue Lagi-lagi Ini juga salah satu Corner yang badannya Itu termasuk tinggi ya Tinggi dan teragak lengki Sama kayak Tadi tuh yang gue bahas kan Caleb Fairley ya Jadi dia setipe Greg Newsom Dan dia Juga main Disamping dengan Denzel Ward Denzel Ward Ya pro ball counterback Yang 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 Terbaik lah Di NFL Jadi dia akan Dapet Workload yang lebih sedikit Dibandingkan Caleb Fairley Yang akan langsung Menjagain WR1 Walaupun gitu Gue yakin dia Masih bakal bisa Role nya masih Masih akan Dapet Role yang penting Di Defense Browns Karena Mereka juga Browns juga baru aja Revamp defense Mereka banget ya Mereka baru Sain John Johnson Baru Sain Troy Hill Dan Topik utama mereka Selama off season Itu selama Free agency Selama draft Itu adalah mereka Mau benerin Secondary Oh oke Jadi makanya Mereka udah Dapet John Johnson Sebagai safety Dapet Troy Hill Sebagai Nickel Nickel corner Dan mereka dapet Greg Newsom Sebagai CB2 Yang bakal main Disampingnya Denzel Ward Jadi Menurut gue Korps nya Browns ini Muda Dan lu Perlu perhatiin Lebih lama Sih nanti Apakah Mereka bakal Jadi bagus Atau Justru malah Backfire Bagi mereka Tapi menurut gue Untuk Greg Newsom Dia akan Dapet role Yang penting Dan Dia akan Drive in it So Bakal bagus Oke 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 Greg Newsom Bakal bagus Oke Next Karena tadi Nuha 2 Berarti langsung Loncat ke gue Gue Peyton Ini Rich juga ya Peyton Turner Aruf Bungar lagi loh Udah Rich Sebenernya Rich Walaupun Agak Nirs Iya sih Iya Cuman Cuman Emang sen Suka ambil Yang Rich Rich Tapi Tapi kemarin Contohnya ada Salah satu Big Richnya Yang ini juga sih Yang sebenernya Lumayan ya Kayak Misal Contoh Ini Yang tahun kemarin Cesar Ruiz Cesar Ruiz kan sebenernya Kalo dila-dila lumayan juga ya Sebenernya ya Iya Ini Eh Peyton Eh salah gue Eh salah-salah-salah Kok gue Peyton Turner Gue Rayshard Rayshard Bateman dulu Salah gue Salah gue Maaf-maaf-maaf ya Maaf-maaf Rayshard Rayshard Bateman Rayshard Rayshard Bateman Ini di Ravens Sorry ya Ke skip tadi Maaf-maaf Rayshard Bateman Gue bakal taro di Aduh KB-nya lemar tapi ya Gue tetep Taro di bakalan bagus Karena memang Ya Ya kan pasti netizen Maka bilang Lemar kan gak bisa lempar Apaan Lemar di redzone-nya aja Touch-down-nya tinggi Passing-nya Nah Tapi kan ini kan Rayshard Bateman ini Tipikalnya Tipikal Mirip-mirip ini ya Mirip-mirip Eh Des Bryant sebenernya ya Lumayan tinggi 183 cm 86 kg Ini Buat lari-lari Sekarang udah sepenuhnya Tugasnya si Hollywood Brown Nah ini Rayshard Bateman Yang buat jadi One-on-one gitu ya One-on-one buat lawan Cornerback gitu Kalau misalnya Adu-aduan body Ini udah tugasnya Rayshard Bateman Nah ini kayaknya Lamar Jackson Akhirnya dapet Weapon Wide Receiver Yang dia tunggu-tunggu Sejak dia MVP season Di season keduanya sih Makanya Apalagi kan Ini kan ntar lagi Lamar Jackson Bakal di-extend nih kan Dengar-dengar nih Dengar-dengar Dengar-dengar Kabar burung sih Ini Extension-nya bakal Monster nih Kontraknya Tapi kan pasti gak Menurut lu berapa? Menurut lu berapa? Di kisaran berapa? Per-reer ya? Per-reer ya? Per-reer aja ya Per-reer Gak bakal nyampe Pokoknya itu Kontrak Moms itu Udah standar baru Seharusnya harus juara Di rookie kontrak ya Itu udah standar baru 39 Gila kan? Oh 39 39 39 juta Gue malah lebih tinggi loh 40 setengah Oh serius? Lu nyara 40? 40 setengah 40 setengah Lu lu berapa Prediksinya Pertahun Ya 37 lah 37 Maksudnya ya Balagi lagi Dia belum menghasilkan Apa-apa selama Di rookie kontrak gitu loh Kalau championship belum Cuman kalau MVP kan udah ya Ya MVP kan udah Maksudnya MVP itu menjadi Kayak menjadi Bukti kalau dia layak Untuk dihargai mahal Cuman kalau Selevel Mahomes ya Mungkin slightly below that Oke lah Gak sampai tarifnya Mahomes Karena dia juga belum Ngasih Ngasih Cincin ke Ravens juga kan Iya sih Bener-bener Makanya Makanya tadi gue bilangin gue Kayaknya buat masuk range 40 Gak mungkin sih 39 man Nah kita lah nih Kita tunggu aja deh Breaking news extension Kontraknya lemar Oke Makanya gue taruh Reshot Bateman Di belakang bagus Nah Sekarang No Payton Turner Payton Turner Payton Turner Payton Turner ini siapa? Ya Nah Nafsung aja lah Kena trade lah Kena trade? Waduh Kenapa kena trade? Ya Don't get me wrong Maksudnya Ya Mungkin Apa namanya Front of Fisher Saints Punya pandangan lain lah Terlakat dengan Payton Turner ini Maksudnya Secara 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 Film gitu Game I test di video Gue liat Payton Turner ini ya Mungkin menjawab kebutuhan Dari Linebackernya Si Si Saints Tapi sebenernya Mereka kan juga masih Tahun lalu juga Drafting Zekba Terus juga Walaupun mungkin ya Mungkin untuk Antisipasi Dengan Defense Defense nya Saints Yang udah mulai berumur Cam Jordan udah berumur Udah 30 lebih Terus juga Mereka kan juga baru Kehidangan Trey Henriksen kan Tiba-tiba bagus Pusim lalu Trey Henriksen Jadi mungkin Ya Mas mungkin Ya Secara Front office Mereka punya pandangan lain Cuman kita Ngeliatnya kan Ini siapa Maksudnya Di dalam Top 5 Linebacker Gue pun juga Gak ada Namanya Mungkin Bahkan gak masuk Top 10 Menurut gue Kalau di gue Tentu juga gak masuk Top 10 Makanya ini Tiba-tiba What the hell is this guy Siapa Gila Gak gue doang yang kaget Maksudnya Mungkin Fans Saints New Orleans Sama Oh the hell is this guy Gitu Maksudnya Secara Tentu juga Masih ada Yang lebih Bagus Di posisi Linebacker Masih Mungkin Kalau mereka Ngambil Jamin Davis Mungkin Gue masih Agak bisa Sedikit menerima Karena Dia gak tinggi-tinggi Amat seharusnya Di Dia ambil Soalnya Iya Kalau Dia ambil Coba kalau Masih ada Bisa disitu Atau enggak Jason Owe Masih ada Gitu Jason Owe Azisto Julari Masih ada Terus Aduh Jeremia Owa Soekaromoa Masih ada Iya itu Aduh Kenapa gak ambil Mereka-mereka aja Daripada Patent Turner Gitu Makanya Mungkin Kalau Kena trade Iya Tapi ada satu lagi Buat gue Who the hell is this guy Who the hell is this guy Oke Berarti Python Turner Kena trade ya Oke Nah Next Next ini Eric Stokes Eric Stokes Oka deh Kak Oka Gue ini Roll dikit deh Karena tadi Dua kali kan Oka Eric Stokes Men Ini adalah Satu Kesempatan lagi Dari Packers Untuk Membuat Aaron Rodgers Emosi ya Ini Udah puncak nih Udah Puncak nih Ini Si Aaron Rodgers Nonton TV Di rumah Sama calon Bininya ya Di rumah Pas nanti Si anjing Guten Kons Si anjing Kayak Dia mungkin Pikirannya adalah Gue udah kasih MVP Udah Udah jadi Opoi Eh gak Gak jadi Opoi Jadi MVP Terus Bikin Paling banyak Di NFL Ini gitu ya Yang dikasih Buat gue Gitu Gak bantu Apa-apa Buat gue Wah terus Simpernya mana Kenapa lo Resign Aaron Jones Kenapa lo Malah Drive cornerback Mentang-mentang Kevin King Baru aja Kena burn Sama Scottie Freakin Miller Akhirnya Mereka Drive cornerback For some reason Gue Gue Untuk di Adoh men Kena threat sih itu Kena threat Eric Stokes Eric Stokes Men Karena Satu Gue gak Juga gak Ngeliat dia Akan langsung Jadi starter In the right In Year one Jadi gue Ngeliatnya dia Akan jadi backup Main di Special teams Terus ya Contributes Here and there Cuman As a starter Masih butuh Waktu lama sih Untuk dia Jadi starter Sama kayak Jordan Love Jadi yaudahlah Untuk sekarang Belum bisa Ada harapan Apa-apa juga Untuk Eric Stokes Oke 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 Wow Next Gue ya Gue Eh Nuwanya deh No 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 Baik lagi deh No Gregory Russo Gregory Russo Medioker sih Medioker Kenapa mediocre Karena Dia bisa sejatuh itu Pasti ada Pasti ada Arasan yang gitu Walaupun sebenarnya Sejarah pick Ini pick yang Menurut gue Cukup oke Buat Bills gitu Mereka Mereka butuh Ya mereka butuh Juga gitu Mereka butuh Defensive end juga Dan Bills tuh Bener-bener Butuh Butuh player Yang bisa Compete sama Buat lawan Mahomes gitu Ya menurut gue Russo Could be The answer For them Cuman Dia menurut gue Masih kurang Rada kurang Explosif ya Maksudnya Secara 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 Sealing Mungkin dia cukup Tinggi gitu Cuman Dia menurut gue Yang pernah gue Mention juga Di episode Defensive end Atau linebacker gitu Russo ini Bagus Cuman dia Wonder Wonder Jadi kita Cuman ngeliat Dia tuh Cuman bermain Satu musim Doang Bagusnya Sisanya Karena dia Cenderah Gue lupa sih Sebenernya Karena apa Gue karena Udah agak lama juga Sorry Dan Jadi ya Karena dia Status Wonder Bagusnya Cuman Baru satu musim Makanya Gue Belum melihat Apa yang Bakal Apa yang udah Dia lakuin Di college Bakal Ditransfer Ke NFL Walaupun Sebenernya Secara talent Dia ada Sealing dia Ada Cuman Gue belum yakin Kalau misalnya Terlebih lagi Defensive Defensive player Juga saingan-saingan Juga untuk kandidat Misalnya Kalau misalnya Jadikan kandidat Defensive rookie Juga masih banyak Yang bisa Langsung potensial Potensial Contributor As day one Itu juga Masih banyak gitu Jadi makanya Gue takut Dia mungkin Medioker sih Lebih pas Medioker ya Wow Oke Nah gue Sekarang Jason Owe Di Ravens Ini kan Maren Jason Owe Eh ini ya Ravens kan udah Ngelepas Yannick Ngakwe kan Yannick Ngakwe Ini Jason Owe Menurut gue Bakal meneror EFC North sih Dan Lawan-lawan Yang lain Makanya gue Terus bakalan bagus Karena ini Jason Owe Dengan defense Ravens Yang menurut gue Pass Buat linebacker Udah ada Patrick Quinn D.B. udah Ya D.B. udah terakhir Ada Humphrey Ada Marcus Peters Kan tinggal Pass rushingnya ya Nah Pass rushingnya Kemarin Kurang Nah ini Jason Owe Jawabannya Buat Ravens Karena pass rushingnya Ravens kemarin Kurang Jadi Jason Owe Harus diperhatiin banget Mungkin Mungkin First seasonnya Gak langsung Se-explosive Patrick Quinn ya Cuman Kalau menurut gue Kayaknya perlahan Dia bakal bagus sih Seiring season 2021 Jalan Yang kayak gue taro di Bakal bagus Nah Terakhir Kak Joe Trayon Joe Trayon Joe Trayon Untuk sekarang sih Gue akan taro dia Di Mediocre Sekarang Mediocre Wah Oh Mediocre Ya Sorry ya Para New Buccaneers Fans New New Itu Gue Ngeliat Tim dari Buccaneers ini Mereka udah Stack banget Di defense Mereka udah stack banget Dan Joe Trayon Ini pun juga Bisa dibilang Sebagai Roe Project Buat mereka Jadi Kayak Roe Atlet Roe Atlet Gitu Yang masih Perlu diasah Lebih lanjut Dan dia bakal Dapet benefit Banyak Dengan Nge-backup JPP Nge-backup Siapa lagi sih Kalau gak salah Shaq Barrett Itu Senior-seniornya Itu Yang top-top Semua sih Top-top Fast Rush Jadi dia bakal Bisa belajar banyak Dari senior-seniornya Yang udah veteran Ya Dia gak akan Langsung jadi Day one starter Jadi Masih akan Nunggu waktu Buat dia Buat Grow up Buat Ngembangin diri Untuk jadi Fast Rush Fast Rush Masa depannya Buccaneers Ya Kita Kita mungkin Gak akan Lihat dia Di musim ini Tapi Maybe musim-musim depan Kita bisa lihat Joe Trayon Itu kayak gimana Oke Oke Berarti Ini Tier list Rookie 2021 Kita Pastinya banyak dari kalian Yang langsung ngomel-ngomel Kan Lagi gue naruh Mac juice di mediocre Zach Wilson Di Overrated Dan lain-lain Langsung aja Tulis di Comment Yang nonton Nah Jangan lupa Terakhir sebelum kita Udahin videonya Subscribe Dan klik lonceng Sampai subscribe Biar gak ketinggalan Sama NFL di Indonesia Karena Mulai Minggu depan Kita bakal Tier list Posisi Betul Sekali Tiga Kua dua Tim Posisinya Yang pertama Apa Ya tungguin aja Pasti Ya tungguin aja Pokoknya Kita gak kasih tau sekarang Tapi tungguin aja Tungguin aja Jadi Thank you Noha dan Noka Udah join Seperti biasa Dan kalian yang udah nonton Thank you banget Follow Semua social media kita Udah ada di link deskripsi Video kita Jadi Terima kasih udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Bye